Hai 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 otolovers ketemu lagi dengan channel Mahendra big bike channel yang membahas seputar otomotif tapi sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya Honda kembali luncurkan metik baru berdesain ala vario namun memiliki tampilan yang lebih gambol Yap kalau kita membahas motor terbaru dari pabrikan Honda pastinya enggak akan ada habisnya brosis dikarenakan pabrikan satu ini terbilang cukup aktif menghadirkan motor-motor terbaru tiap tahunnya meskipun memiliki tampilan yang gambot dan lebih pendek tapi motor berlabel Honda NWX 125 ini disebut memiliki aura desain yang mirip dengan vario mulai dari desain headlampnya menggunakan desain dual headlamp dengan dilengkapi DRL berbentuk lis di bagian sisinya yang melengkung ke atas beralih ke bagian panel instrumen juga sudah menggunakan panel digital yang cukup futuristik dengan berbagai indikator yang ditampilkan pada metik ini jika melihat desain keseluruhan pada motor motor ini sekilas terlihat mirip dengan sosok Honda vario tapi pada Honda NWX ini terlihat lebih gambot dan memiliki dimensi yang lebih pendek dikarenakan untuk urusan kaki-kaki pada metik ini hanya menggunakan velg 12 inci di bagian depan dan suspensi teleskopik serta pengereman depan cakram sedangkan di bagian belakang menggunakan velg yang lebih kecil lagi nih brosis yang berdiameter 10 inci lalu untuk suspensi menggunakan single shock dan pengereman belakang kromo untuk sektor mesin berkapasitas 125 cc dimana mesin ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 7 kW dan torsi 10 nm mampu menempu jarak sejauh 100 km hanya dengan konsumsi bahan bakar sekitar 1,8 liter aja brosis sama seperti mesin ISP pada umumnya motor ini memiliki fitur ACG starter serta idling stop yang membuatnya lebih efisien daripada mesin konvensional Honda di versi sebelumnya oh iya untuk rangkanya sendiri menariknya tidak menggunakan rangka esas melainkan menggunakan rangka tubular sehingga motor ini memiliki bobot mencapai 104 kg tapi diklaim memiliki rangka yang lebih kokoh memiliki fitur yang mumpuni desain yang cukup keren serta fitur kekinian untuk harga pada Honda NBX ini dibanderol mulai dengan harga 18 jutaan aja brosis nah jadi gimana nih brosis kalian tertarik gak meminang motor ini tulis dong pendapat kalian di kolom komentar sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya mwah 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 Terima kasih telah menonton!